Hai kondisikan semakin membaik bagaimana angkingan style kendoh ini yo syukurlah ini udah mulai membaik walaupun untuk mulai udah belum 300% tapi sudah jauh lebih baik ya itu pantas disyukuri nanti kedepannya kan semakin yang baik ya Allah ya memang yang kita harapkan memang semakin membaik dan normal menurut ini tuh lebih ramai lagi ke depan tahun-tahun depan tapi pas saya lewat depan situ kan saya lihat banyak-banyak dari selama ini kemarin apa yang lockdown enggak jauh-jauh juga anak-anak sini sudah kembali ke rumah laki-laki Oh iya memang angkir-angkir di sini memang karena ini jalur jalan raya Goro Bukur dari rame satu orang-orang jauh ini orang jauh itu mungkin lebih-lebih banyak putus biaya istirahat sholat untuk kamar mati melengkapi saja penggunaan jauh-jauh sholat itu kan kewajiban jadi kalau ada pengundung waktu-waktu-waktu ada mutolah kan Oh iya ini memang terus terangkir saya ini kan jalur-jalur raya yang termasuk dengan keberadaan mutolah itu sebenarnya angkir-angkir lebih cenderung agak apa ya agak lepas dalam bicara agak rada urangan memang ketika ada mutolah itu kan kita berharap untuk apa ya ada rem gitu ya itu sebenarnya untuk untuk kalau mutolahnya itu adalah untuk 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 itu ya gitu kan enggak menyearep neng tetap mutolah kok arep neko-neko dan lain-lain mungkin dari cara usap dan lain-lain mungkin agak-agak agak bisa di rem gitu Pak angkringan ini kok sepertinya disetting untuk tempat sharing untuk tempat ngobrol Oh iya memang memang namanya ya yang sel begitu mungkin kan enggak ada enggak ada menu yang spesial kredit saya yang umum-umum gitu ya jadi mungkin mereka juga mungkin beli kemakanan tapi nek kita lebih kebetulan untuk apa ya sel kepikiran gitu ya itu lah kita ngobrol di buku macem-macem jadi bisa karena memenuh nggak ada yang istimewa mungkin di rumah kita mungkin ada tapi mungkin kita karena lebih ke ngilangi stress gitu ya kita lebih pada berkumpul dan karena istilah jauhnya itu budo roso dan lain-lain yang sifatnya pribadi atau mungkin itu institusi yang lebih luas lagi lah nah itu mungkin ada di sini hari-hari yang seperti tempatnya sosok untuk ngobrol-ngobrol jadi seban kekinan itu gila iya betul tapi memang ini lebih pada apa ya mengeluarkan emosi mungkin ya yang selama ini mungkin nah ini kadang kebutuhan yang lain kan katakanlah destinasi-destinasi yang lain menawarkan kuasa yang nyaman apa-apa ya yang yang suci katakanlah pegunungan atau mungkin aliran-aliran sungai yang sepertinya alami gitu maka kalau di sini sebenarnya ya kita tawarkan kita bisa ngobrol kita dan dia bisa apa ya mungkin bisa kita mulai dari kita yang menjual angkringan ini jadi kita tahu semua masalah dari temen-temen yang ada makanya kebutuhan datang kita kebutuhan mudoroso gitu loh kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mengeluarkan unek-unek dan lain-lain makanya ini yang kita kelola adalah mengelola emosional mungkin menunap biasa ada-ada mungkin yang agak kita setting ya bagaimana yang datang tuh nyaman tapi ya orang lah semua punya masalah atau mungkin semua punya kenapa yang satu punya masalah yang satu punya peluang dan lain sebagainya nah disinilah juga kita bertemu untuk menemukan banyak hal yang kita bisa disambungkan untuk mudah-mudahan siap individunya jadi setel pikiran setel jiwa jadi angkringan setel kendu ini cocok? iya jadi memang dasarnya itu setel kendu sesuai dengan pikirannya setelah minimal kita bisa belajar bersama tapi bukan kita nawarkan apa ya istilah solusi juga karena setiap orang itu pasti punya masalah yang berat punya kebaikan masing-masing yang berbeda dengan orang nah disinilah mungkin kita bisa sharing dengan temen-temen lalu penilai juga tidak semua masalah tidak bisa selesaikan tapi ini memang ini ruang-ruang bersama sambil mobil jadi kalau pulang itu mungkin bisa fresh, bisa lebih long nah jadi tidak hanya menikmati secara karta lahir gitu ya tetapi juga bukan praktis juga tetapi ya inilah hanya area tongkrong saja tapi ini ruang semacam ruang pertemanan, ruang perhabatan untuk menonton iya, iya jadi memang ini sebenarnya lebih sebab pertemanan perawal dari kegiatan-kegiatan bersama karena kita buka kakak tongkrong di sana, tongkrong di sini tetapi ada yang sudah mungkin temen-temen di situ tapi lama-lama juga berkembang, lama-lama dari mana-mana melahir yang datang tetapi ya itu tadi orang kalau selama enggak selesai hanya kangen atau itu kangen secara personal mungkin itu sangat mungkin ada tema-tema yang selalu nyambung di setiap waktu nah disini lah sambil tongkrong dan kopinya itu dan juga banyak menawarkan apa yang ini sama banyak temen itu pasti banyak ruang seperti lain bagaunya itu yang mungkin kita yang mungkin kita yang mungkin kita yang kita kita nikmati oke pak, ini penting makan di perjalanannya pak, ini ini semoga dia kita bawa kita bawa kita bawa makasih ya 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 ya